Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita terbang menuju Land of Dawn di match pembuka hari ini Game pertama kita antara Sainz melawan Paps Oke guys dan buat kalian yang udah tulis opini kalian tulis juga kenapa sih kalian lebih suka misalkan Tulis juga kenapa kalian suka Sainz si sport Gue pengen lihat kalian mempunyai analisa kalian masing-masing ya guys Ya tentu saja untuk dari itu kalian jangan lupa rame di kolom komentar ya Share ke temen-temen kalian dan inget komen yang positif Komennya yang positif ya guys dan kita bisa melihat disini agresif dari dua tim ya Kanan ada Johet dan juga Haya lagi udah buat main agresif Oke retribution dikeluarkan oleh Haya Busa untuk mendapatkan Little Wanderer disini kalian Yes karena memang Little Wanderer yang seperti kita ketahui ini penting banget semenjak update patch ya Karena dia kalau bisa mendapatkan Little Wanderer bisa mendapatkan level 4 lebih dahulu dibanding musuhnya Kita lihat disini Matilda sudah membuka bush bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan apa ya Membuka map dan juga agresif saja tetapi tentunya belum ada komitmen lebih dari tim Sainz si sport Iya bener banget sudah di fast check aja bahkan dari seorang Matilda menunggu aja di purple busnya Menunggu untuk menginvei tapi masih ada guiding wind sekarang belakang untuk terbang lagi untuk pukul mundur lagi Sedangkan dari seorang fantasy yang menggunakan core ditemennya dengan Johet karena takut dirusuh buffnya Oke kita lihat disini Roger sudah bergerak ke arah bawah akankah dia ngegang Seorang tamu disini tiga melawan satu akankah dia kabur disini tau ya Harusnya sih di pukul mundur ya karena tiga melawan satu gak bisa kemana-mana coba untuk disenduit Coba untuk di cut tapi dari seorang Hayabusa sendiri juga sudah hadir untuk membackup pegerakan dari temannya Siap menjemput tetapi tampaknya tamu bisa masih bisa recall untuk pulang disini Dan kita melihat turtle ya guys udah spawn disini kali ya turtle pertama Yes turtle pertama objektif yang bisa didapatkan tapi ternyata ejector sudah dilemparkan Dan masih ada flicker ke belakang tapi ternyata bertemu dengan seorang Hayabusa Dan first blood langsung dikantongi oleh Hayabusa di menit kedua Pergerakan yang bagus banget dari seorang Hayabusa siap ngeflank atau siap ya Hamadil dayanya tadi sudah tertitil dan langsung bisa dibilang kill nyaman secara nyaman Dan langsung mereka gak pake lama objektif secara turtle pertama Yes langsung aja diamankan objektifnya tampaknya terjadi kontes dengan retribusnya Seorang fantasy ini kenyang banget udah dapet first blood dapet turtle Ya ini adalah apa ya awal yang lumayan nyaman bagi tim Tavisport Tetapi kita bisa melihat disini di bagian top lane tampaknya Matilde siap menjemput dari seorang Benideta Dia sudah mulai pantau aja di cut minionnya di standway Dan sudah mulai terkepung dari seorang ring masih ada flicker ke area depan Masih usah bertahan tapi ini fortune nya udah cukup sekarat Dikaruk-garuk aja damar Roger dan langsung Brazil terpanis disini Oh shadow kill Tara Benedetta tetapi tampaknya Hayabusa masih mendapatkan secure kill Dan kini mereka mencari Hayabusa nyakankah mereka mendapatkan 3 melawan 1 Tentunya Kagura dan kawan-kawan berhasil men-take down seorang Hayabusa di bagian top lane Yes mencoba untuk digocek tapi kayak sekali masih harus tertangkap terpanis sudah sementara itu di area bottom lane kita bisa melihat seorang Finn Berusaha untuk memperjuangkan gold shield dari bottom turretnya mereka Tamusnya sangat pedih di bagian bawah berusaha untuk sepilih apa Tapi memilih yang tadi dan tampaknya disini kita melihat apankah pergerakan agresif dari temen-temen dari stage melihat dua lawan satu Tetapi mengetahui lapu-lapunya agak low jadi mereka tidak commit fight ya di bagian bawah Yes mereka lebih memilih untuk lebih bermain aman aja karena mereka kalau dipabrakin over commit Tahunya malah menjadi minor mistake bagi mereka Iya tidak mau rugi lah dalam movement Benar Dan kita melihat kedua tim masih apa ya belum terlalu agresif lagi karena objektif masih lumayan terjaga Dan mungkin mereka menunggu objektif selanjutnya di turtle yang kedua disini Talia Yes turtle yang kedua kali ini Oh Kita lagi akan respon siapakah yang akan mendapatkan ya apakah kali ini Saints yang akan mengamankan untuk objektif turtle yang kedua Itu yang gue lihat tadi turtle pertama mereka cukup disiplin ya mereka dapat first blood udah langsung gak pake lama oke objektif kita dapat Dan kita melihat disini blood loss sudah diamankan oleh Benedetta di bagian bawah lapu-lapunya Masih lumayan tersicil oleh seorang tamu sebagian bagi mid lane disini Hayabusa mengulangkan shadow kill ke arah Kagura Tetapi teman-temannya berhasil membackup untuk membagi damage dari shadow kill tersebut Dan Kagura berhasil pulang Iya sementara itu sudah langsung ditabrakin aja oleh ansapable force Dilempar ke belakang ejector nya dari seorang Matilda masih bisa guiding secara depan Masih bisa melamatkan diri Dan kalau kita lihat turtle nya kali ini berusaha untuk langsung di secure Diamanin aja oleh seorang Hayabusa Dua turtle lah sudah diamankan oleh pubs disini dan mereka cukup nyaman dengan kondisi saat ini Dan kini Saints berhasil menggang bagian bawah tetapi tentunya dua lawan dua disini Lapu-lapunya terlihat low Roger nya masih mau dan Kagura disana berhasil membackup teman-temannya Mem-take down seorang famus Iya siya siya sementara itu berusaha mendapatkan objektif di area bottom lane langsung aja disusir Pergerakannya oleh seorang jahat tapi sayang sekali Satu minion berhasil mengamankan satu objektif tarat di area bottom lane Oh tampaknya Matilda disini terpaksa tertangkap dan circling eagle pun terpaksa dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya Tiga melawan tiga jahat masih bisa mundur dan kedua tim tidak ada korban Iya masih bisa untuk recall ke area belakang sambil sementara itu Ray memanfaatkan space creator yang ada di area top lane Berusaha untuk mengamankan objektif tapi sayang sekali Benedetta langsung siap dengan siaga meng-clear minion yang ada Yes bener banget dan kita melihat disini bagian top lane sebenernya tuh action gimana-mana ya Tal Betul Bener untuk sekarang objektif jelas oke ketinggalan seribu bagian scene tetapi mereka actionnya tuh jelas movementnya ya Cukup lumayan gak ada yang miss gitu loh ada maksudnya setiap pergerakan itu yang gue suka dari kedua tim bahkan Yes dan sementara itu di area top lane lagi-lagi dari seorang famus masih berusaha untuk amankan objektif Sayang sekali kali ini Hayabusa harus terpanis oleh seorang Saint Spartan Sedikit overcomit untuk mendapatkan turn bagian atas oh tetapi tetap dapet tapi menukarkan seorang jungler Tal ya Mari kita lihat itu akankah sepadan Yes sementara itu Oh hampir dapet hampir dapet tarutnya ya hampir dapet 1 HP jadi overcomit bener-bener overcomit tadi bagian atas Yes sementara itu kali ini berusaha untuk dibalikin aja oleh seorang Saint Spartan Kali ini mereka berusaha untuk nge-push cara top laner dari seorang fans juga Kita langsung ditabragin asap level 4 dari Yovan kali ini ya Oh tuan dasnya keterkonek ke arah 2 orang kali ini Mathilda harus tumbang bersama seorang jungler Wow Mereka 3 orang pemain dari Saints harus dipulangkan ke area base bahkan Koordinasi yang sangat disayangkan dari 3 member tampaknya akan memenangkan apa ya Perturkaran battle tetapi tampaknya mereka yang harus tumbang tanpa adanya kompensasi sekarang disini Talio Yes sementara itu di area mid lane sorry Sementara kita lihat sudah ada Alexa final blow yang di open oleh seorang Benedetta Untung nge-clear minion kali ini bergerak rotasi untuk menuju ke turtle Udah mulai dicolek-colek aja di poke di start tapi langsung aja di reset karena mereka tahu kalau terjadi kontes Kemungkinan dari Saints partan ini cukup lemak karena teman-teman baru respawn Yes bener banget sekarang turtle yang ketiga ini mereka agak delay ya mereka belum meyakin untuk komit Tetapi bagian top lane disini 2 melawan 1k tampaknya terlalu kuat disini lapu-lapunya harus tertekan Iya satu shadow kill membuangkan hasil yang sangat baik sekali sementara itu kalau kita lihat berpindah ke area Tartal Pit Sudah mulai di kontes disini Jawhead bersama untuk menzoni dilapanin aja ejector nya sudah terkonek Taylor Cukup sekarat elektro final blow bahkan sudah lari compound ke dari seorang Roger Masih ditahan untuk pukul mundur ke area belakang sementara itu Haze dikejar oleh seorang Tamuz Masih berusaha melarikan diri tapi dari seorang Poiji juga gak mau terlalu overcome it Iya tentunya ada Tartal masih menyelamatkan seorang Haze disini bahkan Jawhead nya sudah mulai apa ya zoning-zoning dikit membuka map dan mungkin Hayabusa nya ingin tertol yang ketiga disini Thalia Yes sementara itu kalau kita lihat area bottom lane kali ini dari seorang Benedetta mencoba untuk menzoni pergerakan dari seorang Cheesecake Coba untuk kabur dengan adanya ejector dari seorang Jawhead nah Jawhead ini memang mobilitasnya cukup tinggi ya Dengan adanya ejector bisa dengan movement speednya bergerak mana saja untuk membantu teman-temannya Bener banget dan untuk posisi sekarang tentunya Pubs masih cukup nyaman tetapi bagi mid lane disini tampaknya Lunox terpaksa Untuk mengeluarkan imunitasnya untuk kabur disini Thalia Yes bener banget dan ternyata Tartal kali ini berhasil diamankan objektifnya lagi-lagi oleh seorang Hayabusa Pubs kali ini mau leading dari segini atuar cukup banyak berbeda kurang lebih 3000 Dan ini dari seorang Saint Spartan harus lebih hati-hati lagi dan mungkin farming dulu mengumpulkan gold-gold lebih lanjut Farming dulu dengan gold advantage kali ini Thalia kita bisa melihat disini Ruby sudah mulai masuk Akankah dikommit oleh teman-teman dari Pubs tampaknya Kagura menjadi target dari teman-teman Pubs Shadow Kill dikeluarkan disini Thalia Yes sementara itu dari seorang Kagura sudah tertekdom bersama dengan Matilda kali ini mencoba untuk digejar seorang Finn Ray masih bersama untuk kommit melanggungkan PNN selasih lanjutan dan bahkan lapu-lapu juga harus dipanis bersama dengan seorang Haze Kali ini killing spree berhasil diamankan oleh Hayabusa Hayabusanya 5-2-2 poin yang sangat bagus banget untuk seorang jungler 5 member masih berdiri dari Pubs sementara 4 member dari Saints harus tumbang Dan kali ini ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan teman-teman dari Pubs untuk bisa dibilang menambah apa ya ruang gerak dan bahkan juga leadnya mereka Yes sementara itu mereka juga gak ketinggalan untuk objektif Objektif tentunya Yes ketika mereka sudah mendapatkan swing kill mereka gak mau terlalu memaksakan untuk melakukan war terus-terusan Di press terus tapi mereka lebih pilih untuk oke gua udah dapet kill gua objektif kali ini ngamanin turret Iya untuk kali di turret mereka menang oh tapi tunggu dulu ada war disini Matilda harus menjadi korban pertama dan bahkan Kagura nya juga menjadi korban kedua dan kita bisa mati disini Roger nya harus tertekan begitu saja 5 melawan 2 akankah Saints bisa berbuat banyak tentunya tidak 5 masih berdiri disini Talia Yes sementara itu bergerak area bottom lane juga 4 orang bahkan komit untuk mendapatkan tarut dari area bottom lane Sementara itu kita lihat di top lane 1v1 situation antara Ruby dan juga Benedetta Yes lagi dan lagi objektif demi objektif sudah diamankan oleh dari Pubs dari tim dari battle dari segi turret bahkan dari segi turtle juga mereka yang leading disini Talia Nah lihat nih kali ini dari seorang Pubs juga tarik ulur mundur lagi karena mereka tahu adanya kehadiran Bapak Lord Bapak Lord Yes mereka Benar banget Iya gak mau terlalu komit takutnya terpanis dan akhirnya Lord jatuh ke tangan Saints Iya jadi tadinya gold leadnya cuma 3 ribu nih Tal dari Pubs Wow Udah 10 ribu Wow Gold leadnya dari 2 battle terakhir Ini udah susah banget untuk terkejar tapi masih bisa banget Masih bisa Kesempatan bagi Saints untuk menemukan satu momentum ya Benar banget kalau Pubsnya terlalu pede terlalu lengah Benar Mereka bisa aja dibalikin dan mereka harus berhati-hati mereka harus tetep sabar dan juga disiplin Itu dia makanya mereka dari Pubs kali ini bermain objektif lagi dan lagi mereka men-zoning dan mengamankan Lord Lord pertama Untuk yang pertama kali walaupun belum enhanced Lord belum terlalu kuat masih Lord yang pertama Yes Tapi mereka mencoba untuk mengamankan aja kalau bisa bisa sampai nembut ke inhibitor tarifnya Iya kita lihat ini mereka juga tier 1 tier 2 tarifnya mereka sudah hancur Jadi mereka mengharapkan mungkin kalau bisa dapat satu inhibitor masih untung dan tentunya ya Kita lihat nih kedisiplinan dari Pubs akankah terlihat di push mereka di push Lord pertama mereka kali ini Benar karena dari Benedetta sendiri tadi kita sudah melihat ya posisinya Dia berusaha untuk nge-push split push di arah top lane tapi sayang sekali Ruby juga langsung meng-clear minion yang ada Dan sementara itu kali ini Lord langsung bergerak ke area mid lane Mid lane sudah di target oleh Lord pertama dan kita melihat disini masuk dari teman-teman dari Pubs Esports dan mereka pun shadow kill ke arah Kagura dan tampaknya tau bantu gue nih gila gila banget Wah rame banget ya bahkan udah ada elect to final goal sirkling eagle ke area belakang tapi sayang sekali Malah double kill yang didapatkan oleh seorang Lunov karena sirkling eaglenya tepat masuk ke arah tengah-tengah formasi dari Pubs Esports kali ini Base terbuka lebar sudah mulai dicicil sudah dicicil aja base-base-base poinzinya lihat gak ada yang enggak Karena dia tetap fokus karya-base dan ini dia kemenangan pertama berhasil didapatkan oleh Pubs Esports Pubs Esports kemenangan pertama di hari ini hari pertama bisa dibilang dan